selamat menikmati 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 Dan dari sistemnya ya, kalau dilihat di sulit itu kan ada banyak alat-alatnya ya Mulai dari pengatur kecepatan, ada CCTV dan sebagainya Nah tentu itu butuh biaya juga Sementara kalau kita lihat yang membiayai Kalau tidak dari pemerintah kota itu susah ya Kalau swasta mungkin bisa, cuma mereka akan terbatas Dan mereka pasti juga ingin dapat profit ya, dapat keuntungan Sementara kalau dari pemerintah kota itu pasti ada subsidi Nah sayangnya di Malang ini, subsidinya itu tidak tepat sasaran untuk transaksi umum Jadi tidak tahu arahnya kemana, pokoknya dibandingkan di kota Sulu Itu tidak ada subsidi untuk transaksi umum yang memadai Nah akhirnya tidak sampai sistemnya seperti yang di Sulu itu yang lebih bagus Nah semoga saja nanti kalau ada oleh kota baru Ada penataan angkot yang lebih baik lagi Karena kita sangat butuh sekali Menurut saya, kita di Malang itu tidak butuh bis yang besar Enggak, yang penting angkotnya itu yang rutenya diperbaiki lagi ya Kemudian rute-rute lama yang sudah mati itu dihidupkan lagi Dan sistemnya itu dibuat tidak setoran seperti ini Karena kalau setoran itu para sopirnya juga akan lebih memilih untuk ngetem lama ya Kita sekarang sudah berada di UB ya, Brawijaya Nah disini juga semakin banyak mahasiswanya Semakin lemah semakin banyak Seharusnya pihak Brawijaya atau UB itu juga memberikan feedback kepada pemerintah ya Terutama masalah transportasi Tapi mereka mungkin tidak bisa leluasa memberikan feedback Karena pihak pemkotnya yang lama itu Tidak terlalu menggandeng peran mahasiswa Peran kampus dalam menata transportasi umum Akibatnya ada sedikit jurang pepisah ya Yang seharusnya kampus itu bisa mengatasi masalah kemacetan Tapi akhirnya karena tidak ada sinkronasi dari pemerintah kota Akhirnya malah dengan banyak mahasiswa yang banyak Menambah jumlah kemacetan yang semakin parah di kota Malang Nah itu adalah salah satu potret dari transportasi umum di kota Malang Kita sekarang sudah sampai di Pasar Tinoyo Di sini pasarnya baru dibangun beberapa waktu yang lalu Dan di sebelahnya ada Mall Dinoyo Jadi menurut aku itu sebenarnya memang kita harus tutup bersama Antara pemerintah kota Kemudian pihak kampus dan masyarakat Serta mahasiswa terutama Bagaimana sih kita itu menata angkot di kota Malang Maunya kayak gimana Kemudian kalau mau ditata itu dari mana dananya Dan bagaimana skemanya Yang sudah ada itu kita optimalkan Tidak usah mulut-mulut dulu Yang seperti bagus itu tidak usah dulu Yang penting angkotnya jalan Tempat waktu Kemudian aman, nyaman Dan sopirnya itu bisa mendapatkan penghasilan dengan tetap Jadi mereka gak bingung lagi untuk ngetem atau kejar setoran seperti itu Pokoknya antara pihak pemerintah kota Dari kampus kemudian dari masyarakat Terutama mahasiswa ya dan dari para pengguna angkot terutama Itu duduk bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini Kalaupun tidak bisa semua jalur itu diaktifkan Paling tidak jalur yang utama yang masih ada itu dioptimalkan Nah dengan begitu Masyarakat akan mulai balik-balik ke naik angkot Karena saat ini sudah semakin sepi angkotnya Sayang kalau lama-lama itu mati suri Terima kasih telah menonton Jika ditata kembali Mungkin ada SOP-SOP baru yang diterapkan Ya agar para pengguna angkot itu bisa lebih nyaman Untuk menggunakan angkot Dan tentunya ada subsidi bagi para pengguna angkot Terutama bagi anak sekolah Lalu mahasiswa Dan para lansia atau para pekerja Oke ini aku sudah sampai di terminal Landung Sari Di sini nanti aku akan turun Kemudian akan over atau beralih Ke angkot atau angkdes ya Kalau aku pilih angkdes yang warna ungu Yaitu angkot atau angkdes BL Jurusan Batu Landung Sari Ini aku bayar dulu Rp5.000 Tadi sudah bayar Rp5.000 Dan itu adalah angkdesnya yang warna ungu Sekian dulu video dari aku Sampai jumpa pada bagian yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya